Halo, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Youtube saya, yaitu Rayan Tekno. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas masih seputaran Bluetooth di Windows 10, teman-teman ya. Nah, di sini akan saya bahas, yaitu ini ya, 3 cara mengaktifkan Bluetooth di Windows 10, teman-teman. Jadi, kenapa saya membuat konten seperti ini? Ini sebenarnya hanya sharing saja ya. Takutnya gini, misalnya kita mengaktifkan Bluetooth pakai cara pertama, nggak ada misalnya. Atau cara kedua, nggak bisa. Bisa pakai cara ketiga. Jadi, di sini teman-teman tinggal simak saja ya. Nah, cara pertama, teman-teman coba cek di keyboard, teman-teman, ada gambar Bluetooth atau tidak. Apabila ada gambar Bluetooth, teman-teman bisa ditekan gambar Bluetooth-nya. Nanti akan muncul di sini biasanya, teman-teman ya, muncul di layar depan ini. Nah, teman-teman tinggal di-onkan. Kebetulan punya saya nggak ada tombolnya, teman-teman. Jadi, bingung nih mengaktifkannya gimana. Tapi tenang, ada langkah yang kedua. Langkah yang kedua di Windows 10 biasanya sebelah kanan bawah ini ada new notification ini ya. Saya zoom biar lebih jelas. Ini ya, no new notification ini. Teman-teman bisa di-klik saja. Oke. Kemudian nanti akan muncul pilihan Bluetooth, teman-teman. Nah, di sini teman-teman tinggal di-onkan saja seperti ini. Oke, dan Bluetooth-nya sudah on, teman-teman ya. Ini adalah cara yang kedua. Apabila cara yang pertama tuh nggak ada, kemudian cara yang kedua juga nggak ada nih di sini, juga nggak muncul. Tenang, kita ada cara yang ketiga. Cara yang ketiga, teman-teman bisa pilih pencarian yang kiri bawah ini, di-klik saja. Nanti akan muncul pencarian seperti ini ya. Teman-teman tinggal ketik saja di set-nya Bluetooth. Bluetooth ya. Nah, nanti akan muncul Bluetooth and other device setting. Teman-teman klik saja. Oke. Nah, setelah muncul seperti ini, teman-teman coba perhatikan di sini ada off. Teman-teman tinggal di-onkan. Oke, dan sudah on, teman-teman. Jadi, ada tiga cara ya. Misalnya, cara pertama nggak bisa, bisa pakai cara kedua. Cara kedua nggak bisa, bisa pakai cara yang ketiga. Oke, mungkin sekian dulu trik dari saya bagaimana cara mengaktifkan Bluetooth di Windows 10. Apabila ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum.